Nah ini dia kebun milik pamanku, karena kebunnya luas sekali, aku dibantu sahabat-sahabat ini. Oh iya teman, aku punya pantuni sebelum panen kacang tanah. Kacang tanah tumbuh berjajar, memanjakan pandawan mata. Kalau kamu rajin belajar, pasti akan disayang orang tua. Gimana, cakep kan? Kacang tanah bisa tumbuh subuh di daerah dengan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya kacang tanah baru bisa dipanen setelah 3 bulan ditanam. Nah, kiri-kirinya batangnya keras, daunnya kuning, dan rontok. Ayo, ambil yang banyak teman. Yandra, yandra, hati-hati, jangan melamun kalau sedang jalan. Pisahkan kacang dengan tangkainya, dan bersihkan dari tanah yang masih menempel ya. Kita rapuh kan benar mau untuk bolang kalau bisu, bolangnya. Ayo, ketak. Tunggu, kalau bisu, umuh. Sekarang, kami harus mencuci kacang tanah ini. Yandra, Tony, Tika, hati-hati ya jalannya. Jangan sampai terpeleset. Untuk sampai keseberang, kami harus melewati air pejun ini, teman. Airnya cukup beres dan dalam. Makanya harus hati-hati. Oh iya, teman. Air pejun ini namanya Aibeling. Berada di desa Sampeh, kecamatan Moyo Hulu, Sumbawa. Aibeling berasal dari bahasa Sumbawa. Artinya, air bicara. Dinamakan begitu, sebab suara air ini kedengeran sampai ke kampung yang jaraknya 5 km loh, teman. Teman-teman di rumah, kalau main ke Sumbawa, jangan lupa mampir ke air pejun Aibeling ya. Dijamin gak nyosel deh. Cuci bersih. Jangan sampai ada cana yang masih menempel ya. Jandra, gak sebaran banget kamu. Itu kacangnya kan masih mentah. Nanti perutmu sakit loh. Kalau sudah bersih semua, yuk kakak pasti sudah menunggu. Jangan lupa. selamat menikmati